Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana kita memahami kehidupan kita Begitulah kita menghidupi kehidupan kita Firman Tuhan mengajar kepada kita Bahwa hidup kita setiap hari adalah dihadapan Tuhan Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara-saudara kehidupan kita sudah dibiasakan Sebagai sebuah kehidupan yang terbagi-bagi Sebagai contoh Jam tertentu kita bekerja di kantor Jam tertentu kita bersama dengan keluarga kita Hari tertentu dan jam tertentu kita bersama dengan Tuhan Misalnya kita ibadah atau kita bersaat eduh Hari tertentu dan jam tertentu kita sedang bersama dengan teman-teman kita Dan masih banyak lagi yang lain Jadi dengan siapa kita sediakan waktu Ya kehidupan kita terbagi seperti itu Oleh karena itu pada setiap area hidup kita Kita mempunyai tujuannya masing-masing Hal itu tentu sama sekali tidak salah Namun itulah yang kita perbuat kepada Tuhan bukan Kita menyediakan waktu bagi Tuhan dari jam sekian sampai jam sekian Yang lain saya bagi dengan orang lain Apakah itu konsep kita sebagai orang percaya terhadap Tuhan Setelah mari kita membaca satu tawari pasal 16 Ayat 37 sampai 43 Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf Dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu Seperti yang patut dilakukan setiap hari Juga Obed Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu Obed Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang Tetapi Zadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya para imam Ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon Supaya pagi dan petang tetap mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mesbah korban bakaran Dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih Yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah Dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya Dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya Sudara yang dikasih oleh Tuhan Raja Daud bukan saja menempatkan tabut perjanjian di kota Yerusalem Dan mengadakan perayaan pada saat penempatan tabut perjanjian Namun Raja Daud memelihara kelanjutan kehidupan yang berpusat kepada Tuhan Dan hal inilah yang kita baca dari firman Tuhan Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama seluruh kehidupan orang percaya setiap hari itu adalah persembahan kepada Tuhan Sudara firman Tuhan berkata Tetapi sadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya para imam ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang digibion Supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mesbah korban bakaran Dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang-orang Israel Sudara kemah suci belum pindah dari gibion ke Yerusalem Dan sudara akitab mencatat bagaimana Raja Daud menugaskan imam yang bernama sadok dengan saudara-saudara sepuaknya Untuk melayani di kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang ada di gibion Dan sudara akitab mencatat supaya pagi dan petang setiap hari tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan Di atas mesbah korban bakaran Sudara korban bakaran ini harus dipersembahkan setiap hari Pagi dan petang Sudara korban bakaran adalah persembahan yang memperkenankan Tuhan Dimana asapnya ketika naik itu membawa keharuman yang menyenangkan hati Tuhan Sudara itu gambaran daripada kehidupan daripada umat Tuhan Setiap hari sebagai persembahan kepada Tuhan Nah sudara melalui bagian ini memberitahukan kepada kita Bahwa kehidupan orang-orang percaya sebagai umat Tuhan Kita mempersembahkan hidup kita bukan saja pada saat kebaktian Bukan saja pada saat kita saat teduh atau sedang kita berdoa Namun sudara pagi dan petang setiap hari Sudara itu adalah persembahan kita kepada Tuhan Sehingga sudara kehidupan orang percaya tidaklah terbagi-bagi Tapi kehidupan orang percaya apapun aspeknya Sudara itu adalah bagian daripada kita membawa persembahan Tubuh kita yang hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan Itulah korban bakaran yang harus dipersembahkan Imam Sadok Setiap pagi dan petang setiap hari Sudara hidup orang percaya bukan sekedar hidup di hadapan orang Tapi hidup orang percaya dalam segala aspeknya Kita sedang hidup di hadapan Tuhan Sudara kehidupan di hadapan Tuhan itu adalah sebuah ibadah kepada Tuhan Yang kedua, bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal dan dalam setiap waktu Sudara firman Tuhan berkata Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu asaf Dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu Seperti yang patut dilakukan setiap hari Ayat 41 sampai 42 Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih Yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan Syukur bagi Tuhan bahwa sanya untuk selama-lamanya kasih setianya Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri Dan ceracap untuk para pemain juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah Dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang Sudara menarik sekali Raja Daud bukan saja menugaskan sadok sebagai imam Membawa korban bakaran setiap hari pagi dan petang Tetapi Raja Daud juga menugaskan asaf dan saudara-saudaranya Mereka adalah orang-orang yang menyanyi bagi Tuhan Sudara mereka harus menjalankan tugasnya Menyanyi bagi Tuhan dan kata-kata lagunya Itu adalah syukur bagi Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Sudara apa sebetulnya yang sedang dilakukan Oleh Raja Daud Di hadapan Tuhan Sudara ini sebuah gambaran Dari apa yang diajarkan firman Tuhan Bahwa kita harus mengucap syukur Senantiasa Dalam segala hal Dalam segala waktu Setiap hari Kita harus membawa korban syukur kepada Tuhan Sudara itulah Yang digambarkan di dalam perjanjian lama Gambarannya adalah sifatnya fisikal Yaitu mereka bertugas Menyanyikan syukur bagi Tuhan Tetapi Mempunyai pesan rohani yang kuat Bahwa umat Tuhan Adalah umat yang memuji Tuhan Umat Tuhan Adalah umat yang bersyukur kepada Tuhan Dan lebih daripada itu Umat Tuhan adalah umat Yang mewartakan Akan kasih setia Tuhan Di tengah-tengah dunia ini Sudara yang dikasih oleh Tuhan Kita adalah orang-orang percaya Pastilah Kita pernah bersyukur Namun sudara Mengucap syukur Di dalam Ajaran firman Tuhan Bukan sekali-sekali Tetapi setiap waktu Dalam setiap hal Kita mengucap syukur Karena Kita mengenal Kristus Dalam hidup kita Dan Kristus itulah Memberikan kepada kita Kesadaran Hidup kita Adalah kasih karunia Tuhan Sudara Kasih karunia itu Sudara Bukan tergantung kepada kita Tetapi tergantung kepada Pemberian Allah Dan kita mengenal Allah Yang memberikan anaknya Dan apatah Yang dia tidak berikan Jikalau dia telah Memberikan anak yang tunggal Untuk mati bagi kita Maka itu sudara Mari kita belajar Bersyukur dalam segala hal Dalam setiap waktu Dan setiap hari Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk pesan firman Tuhan Yang sangat indah Yang kami pelajari Dari perjanjian lama ini Yang menolong kami Untuk menyadari Apa yang Tuhan kendaki Dalam hidup kami Sehingga kami mempunyai Cara pikir Apa yang Alkitab ajarkan Sehingga kami hidup Sesuai dengan rencana Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton